Intro Gubernur Aceh Irwandi Yusuf diwakili asisten pembangunan dan keistimewan Aceh Iskandar Agani meminta para camat untuk menjadikan dokumen RPJMA 2017-2022 sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Hal ini guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan antardaerah termasuk kecamatan Hal tersebut disampaikan Iskandar saat membuka Rapat Kerja Camat Se-Aceh tahun 2017 di Gedung Serbaguna Seda Aceh, Kamis 30 November 2017 Iskandar menyampaikan dokumen RPJMA tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintah Aceh dalam melaksanakan pembangunan dengan jangka waktu 5 tahun ke depan Khusus untuk program unggulan Aceh Sejahtera melalui JKA Plus, kata Iskandar Camat diharapkan untuk melakukan monitoring dan koordinasi lebih lanjut terhadap pembentukan dan aktivitas posko di unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah masing-masing Iskandar menghimbau pemerintah kebupaten kota agar dapat melakukan penilaian kecamatan yang selanjutnya dapat diberikan penghargaan dalam bentuk pembinaan kepada kecamatan Demikian juga halnya untuk penilaian kecamatan terbaik se-Aceh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Iskandar juga meminta para camat agar lebih intens melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampung dalam mengelola dana desa sehingga tepat sasaran Pada kesempatan tersebut, Iskandar juga berharap kepada seluruh camat untuk memberikan dukungan kelancaran tahapan pemilu 2019 khususnya dalam pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!